Dalam agama Kisten, itu boleh punya istri berapa? Kalau mereka bilang hanya boleh satu, itu bohong. Sebab, Solomon punya seribu istri, Daud punya puluhan istri. Dan itu tertulis di dalam kitab suci mereka. Justru ketika kitab suci tidak memberikan batasan berapa banyak istri yang boleh dinikahi, berarti punya istri seratus pun tidak dilarang, karena tidak ada batasan yang jelas. Kaf Media Channel rupanya belum kapok juga menggulirkan sebuah imajinasi liar tentang kekristenan. Dan kali ini, dia menggulirkan di dalam video ini sebuah imajinasi tuduhan yang ngawur yang mengatakan bahwa ajaran Kristen itu memperbolehkan banyak istri. Bahkan dia bilang seratus istri pun tidak dilarang. Jadi sorry gini ya, Mas Bro Kaf Media Channel. Gue akan buktikan bahwa tuduhan dan cara argumentasi dari Mas Bro ini sangat ngawur dan hanya akan mempermalukan diri sendiri. Tapi gini, gue mau disclaimer dulu. Sepupu gue adalah seorang muslim Tunisia. Dan juga gue kenal banyak dari teman-teman muslim yang, sorry to say, gak urakan. Dan mereka semua bersikap elegan dalam menghadapi berbagai macam perbedaan agama. Jadi cara argumentasi yang ditunjukkan oleh Mas Bro Kaf Media Channel ini, gue menilai hanya akan memperparah citra dari para pendebat muslim. Dan semoga Mas Bro Kaf Media Channel ini sendiri tidak mempermalukan agama sendiri dengan cara argumen kayak begini. Jadi ya atau enggak, teman-teman yang menyaksikan video inilah yang menilai. Nah karena itu di dalam video ini, secara khusus gue akan membahas segala tuduhan yang fatal dari Kaf Media Channel soal aturan pernikahan di dalam kekristenan. Nah karena itu kita saksikan argumen Kaf Media Channel yang berikut ini. Dalam agama Kristen, itu boleh punya istri berapa? Kalau mereka bilang hanya boleh satu, itu bohong. Sebab Solomon punya seribu istri, Daud punya puluhan istri. Berarti punya istri seratus pun tidak dilarang karena tidak ada batasan yang jelas. Teman-teman ini adalah salah satu contoh kesesatan pikir dari para debater muslim yang diwakili oleh Kaf Media Channel ini. Padahal Mas Bro Kaf Media Channel ini harus belajar dulu dari seniornya, yaitu Ustadz Soeharsono. Nih, saya tunjukin perbandingannya ya. Dalam agama Kristen, itu boleh punya istri berapa? Kalau mereka bilang hanya boleh satu, itu bohong. Sebab Solomon punya seribu istri, Daud punya puluhan istri. Berarti punya istri seratus pun tidak dilarang karena tidak ada batasan yang jelas. Kalau kita merujuk kepada Paulus, misalnya, untuk menjaga satu bentuk kesolehan dan fokus kepada kesolehan dalam menjalankan kehidupan agama, orang-orang tidak perlu menikah. Solomon punya seribu istri, Daud punya puluhan istri. Berarti punya istri seratus pun tidak dilarang. Kalau kita merujuk kepada Paulus, misalnya, orang-orang tidak perlu menikah. Si, teman-teman lihat kan? Sikah Media Channel ini menuduh bahwa orang Kristen itu boleh menikah dengan banyak orang. Sedangkan seniornya, Ustadz Soeharsono, bilang bahwa ajaran Kristen itu tidak boleh menikah. Nah, pertanyaannya mana yang benar? Jadi, mending sebelum nuduh, janjian dulu deh biar nuduhnya itu solid gitu loh di antara para debaters Kristen. Nah, kita melihat argumen semacam inilah yang malah mempermalukan diri sendiri. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, mereka punya satu kesamaan, cara. Yaitu mengkritik kekristenan hasil imajinasi mereka sendiri. Artinya, mereka ini mengimajinasikan kekristenan sesuka-suka mereka sendiri. Lalu, mereka kritik sesuka udil mereka. Jadi, pertanyaannya, inikah model argumentasimu, Mas Brokav? Sorry ya, ini malu-maluin banget. Malu-maluin banget. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. So, kita lanjut dulu ya. Kalau mereka bilang hanya boleh satu, itu bohong. Sebab, Solomo punya seribu istri. Daud punya puluhan istri. Berarti, punya istri seratus pun tidak dilarang. Karena tidak ada batasan yang jelas. Nah, coba teman-teman perhatikan. Dia bilang bahwa karena tidak diatur, berarti punya banyak istri pun tidak dilarang. Bisa seratus katanya. Ini argumentasi macam apa ini? Kalau teman-teman perhatikan, model argumentasi macam ini, itu bisa diibaratkan kayak begini. Orang bisa pikir, ah karena di kitab suci itu tidak ada aturan soal pornografi, berarti boleh nonton film porno. Karena tidak ada aturannya. Atau karena, misalnya kitab suci itu memuat, menuliskan tentang pembunuhan, membunuh, berarti boleh membunuh orang. Sorry ya, Mas Bro, Kah Media Channel. Jadi gini, kalau agama adalah soal aturan saja, maka agama tersebut sangat amat rawan karena tidak sesuai dengan konteks zaman. Kekristenan itu bukan sekedar seperangkat hukum aturan, melainkan sebuah transformasi hati dan hidup yang menyerupai Yesus. Artinya, pikiran kita, perkataan, dan perbuatan seorang Kristen itu dipengaruhi oleh prinsip kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Lagi pula, kisah perkawinan dari Raja Salomo yang diungkit oleh Kah Media Channel ini, yang katanya banyak istri itu, dicatat di dalam Alkitab Kristen bukan untuk menjadi kisah teladan. Perhatikan itu baik-baik. Melainkan kisah ini dicatat sebagai sebuah pembelajaran agar orang Kristen tidak melakukannya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 4 bilang begini. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan atau kepada Yahweh. Nah, dari ayat ini kita menemukan bahwa Alkitab memperingatkan supaya jangan punya banyak istri. Karena banyak istri yang terjadi pada Salomo itu membuat dia berpaling kepada Allah yang lain. Nah, jadi sekali lagi, kalau tidak tahu isi kitab orang Kristen, jangan ngawur. Dan kalau tidak memahami kultur kekristenan, jangan asbun. Asal bunyi, asal nyablok. Gue mesti menjelaskan bahwa konsep pernikahan di dalam kekristenan adalah monogami. Dan itu dapat kita temukan di dalam pengajaran Yesus. Yesus berkata bahwa sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Perhatikan ini, perkataan Yesus itu mengandung sebuah penghargaan terhadap sakralnya institusi pernikahan di dalam konsep Kristen. Pernikahan itu dipandang bukan hanya sebatas sarana untuk punya keturunan, apalagi sarana untuk menyalurkan hasrat seksual. Sehingga boleh punya banyak istri. Artinya adalah Rasulullah mendorong umat manusia untuk menikah. Karena menikah itu adalah kebutuhan yang harus disalurkan. Islam membolehkan punya istri empat, maka tinggal kita tanyakan balik dalam agama Kristen. Dalam agama Kristen itu boleh punya istri berapa? Kalau mereka bilang hanya boleh satu, itu bohong. Nah, benuk, 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 benuk. Dalam perspektif Kristen, pernikahan itu dipersatukan oleh Tuhan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Bahkan di situ dikatakan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, di dalam tulisan Paulus pun kita bisa menemukan bahwa bagaimana seorang laki-laki dewasa itu digambarkan sebagai seorang suami dari satu istri yang mengurus keluarganya dengan baik. Nah, jadi teman-teman dari sini kita bisa melihat bahwa segala tuduhan yang dilontarkan kepada kekristenan itu berantakan deh. Ngawur banget deh. Baik dari Ustaz Swartsono yang mengatakan bahwa Kristen nggak boleh nikah. Sampai tuduhan yang berseberangan banget dengan tuduhan itu. Yaitu yang dari Kah Media Channel ini yang bilang bahwa orang Kristen boleh banyak menikah dengan banyak wanita. Bahkan seratus pun tidak ada aturannya. Itu tuduhannya tuh apa ya? Halusinasi banget gitu. Halunya kok kebangetan tuh, Mas Kah Bro, Kah Bro, Bro Mas, Kah Media Channel. Jadi, menurut teman-teman, ini justru membanggakan atau mempermalukan. Tapi kalau gue menilai ya, mereka ini kreatif. Kreatif apa? Kreatif halusinasinya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. So, penjelasan kali ini sampai di sini saja dulu. Kita lanjut lagi dalam penjelasan berikutnya tentang argumentasi ngawur yang dikemukakan oleh Kah Media Channel ini. Tetapi semoga penjelasan seperti ini boleh memberikan pertanggung jawaban yang baik kepada setiap mereka yang menuduh iman Kristen. Dan memberikan sebuah penjelasan jawaban bagi mereka yang mencari jawaban. Juga memperkuat iman setiap kita. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you. Oh, jadilah terang.